Hari ini aku mau bikin lapet beras yang isiannya itu gula merah Dan ini itu untuk orderan pagi ini Oke diawali dengan suami istri yang sangat kompak untuk mempersiapkan untuk dedaunannya Seperti biasa kalau aku terima orderan lapet disini aku minta tolong sama pak suami untuk mempersiapkan dedaunan Selanjut disini aku mau siapkan kukusan dulu disini aku mau didihkan airnya Yang dimana nanti langkah pertama untuk mengukus tepung berasnya Dan disini siapkan serbet yang bersih langsung aja kita masukkan ke dalam serbet ini tepung beras yang sudah digiling di pasar tadi tentunya Pastikan diikat seperti ini kalau sudah disisihkan dulu Lanjut disini aku mau beralih sama gula merah ini aku pakai seadanya Untuk gula merahnya aku iris-iris aja seperti ini Dan ini gula merahnya sebenarnya lumayan keras jadi ini aku harus mengeluarkan otot yang luar biasa Dan ini kalau sudah kita tuangkan ke dalam tempat seperti ini supaya nanti lebih gampang gitu guys Kalau sudah disisihkan Oke lanjut untuk panci kukusannya sudah mendidih dan disini aku masukkan tadi tepung berasnya Lalu aku tutup kita kukus aja selama 40 menit dan ini dia sudah 40 menit lalu kita angkat Lanjut dan disini aku mau buka dulu dalam dari serbet ini dan kemudian aku mau tumpahkan ke dalam tempat seperti ini Dan ini dia itu aku lanjut lagi untuk ke tahap keduanya Dan disini kita beralih sama tepung tadi yang sudah dikukus Nah disini aku mau hancur-hancurkan karena itu kan ada bergerindil gitu guys Supaya dia nggak terlalu bergerindil disini aku mau saring dulu pakai saringan seperti ini Supaya dia halus dan lembut nanti ya Jadi pokoknya aku saring-saring aja sampai memang dia semuanya adonan itu selesai ya guys ya Jadi kalau memang mau menghasilkan lapet yang halus kita harus seperti ini harus dikukus dulu Dan ini dia sudah semuanya jadi aku persingkat aja semuanya sudah selesai Pada lanjut disini aku langsung tambahkan dia sama kelapa Untuk kelapa disini aku pakai yang lumayan muda karena untuk membuat lapet itu enaknya yang kelapa muda ya guys ya Dan ini dia aku tambahkan tadi gula, ada vanili, ada garam Lanjut kita aduk-aduk rata dan disini aku mau beralih sama tangan supaya lebih gampang Karena ini ada sebagian kelapanya kan agak bergerindil gitu guys Jadi aku hancur-hancurkan aja pakai tangan Tangan aku disini juga udah bersih ya guys Jadi karena memang tidak ada sarung tangan jadi aku pakai tangan yang bersih aja Aku pikir ini sudah halus dan lembut dan disini aku mau lanjut saja untuk membungkus lapet ini guys Jadi kita pakai daun yang seperti ini Jadi nggak usah dioles apa-apa nanti itu nggak lengket karena ini kan tepung beras bukan tepung ketan Lanjut aku masukkan aja untuk adonan putih lanjut dibikin isian gula merah Dan disini aku tutup aja seperti ini Nah ini dia hasilnya Pokoknya kita bungkus aja dengan hal yang sama sampai semuanya adonan ini selesai ya guys ya Jadi sedikit cerita aku nih tinggal di perumahan dan disini aku itu banyak banget yang aku jual Salah satunya kue lapet ini guys dan ini tuh khas dari Batak ya dari Medan Jadi kalau ada arisan, pesta bonataun dan pesta lain-lainnya yang khususnya mereka orang Batak Biasa mereka pasti ordernya sama aku gitu Padahal kan yang jual lapet bukan cuma aku aja di perumahan ini Tapi aku bersyukur sih mereka itu bisa merasakan lapet buatan aku Kita lupakan aja untuk masalah cerita itu Lanjut aja kita kukus dulu untuk lapet kita ini guys Selama satu jam ya Dan ini sudah satu jam Aku mau ambil dulu satu Seperti biasa kan kue harus cobain dulu satu guys Oke lanjut disini aku langsung packing aja dia ke dalam mika seperti ini Aku susun aja rapet seperti ini Karena ini mau diantir setengah enam guys Jadi aku ini bertempur di subuh-subuh guys ya Untuk membuat lapet ini Karena mereka itu mau ada acara dari gereja gitu Dan mereka itu ngumpul mau jalan-jalan ke kota Bogor gitu guys Dan ini aku kasih stiker supaya lebih menarik Lanjut aku bungkus dia ke dalam kresek seperti ini Karena ini aku mau siap antar Terima kasih telah menonton